Assalamualaikum Wr Wb Ribuan nasionalis Yahudi meneriakan slogan-slogan rasis dalam pawai pada Kamis 18 Mei 2023 kemarin. Kerumunan masa ini berkonvoi di sepanjang Jalan Raya Utama Palestina di kota Yerusalem. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar didominasi remaja laki-laki dan pemuda ortodoks ini merayakan hari Yerusalem yang menandai penaklukan Israel atas kota tersebut 56 tahun silam. Sepanjang sore, lusinan kelompok yang menyebarkan bendera biru dan putih Israel berduyun-duyun bergerak ke gerbang Damaskus dan bergerak ke tembok barat tempat tersuci bagi orang Yahudi berdoa. Padahal, daerah itu biasanya ramai dengan warga Palestina yang melakukan aktivitasnya menjelang akhir pekan. Kerumunan masa ini menari dan menyanyikan lagu-lagu religius Yahudi di luar gerbang Damaskus saat sejumlah polisi Israel berjaga. Namun, dalam beberapa momen, kelompok tersebut juga meneriakan slogan-slogan rasis sambil menata para warga Palestina. Beberapa pemuda bahkan mengenaikan pakaian yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok supermasi Yahudi sayap kanan yang menentang asimilasi antara orang Yahudi dan Palestina. Diketahui, hingga kini Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu potanya meskipun pencaplokan atas Yerusalem Timur tidak diakui secara internasional. Terima kasih telah menonton!